anggota DPRD NTB lalu Budi Suriata berharap pemerintah untuk melakukan langkah antisipasi terhadap perubahan musim dari musim kemarau ke musim penghujan atau pancaroba terlebih terhadap potensi penyakit yang akan ditimbulkan pada perubahan musim pemerintah diharapkan untuk bergerak mengawali perubahan iklim guna memberikan sosialisasi bagi masyarakat terhadap dampak perubahan musim tersebut pemerintah harus segera melakukan langkah-langkah antisipatif kaitan kekeringan yang panjang ini yang minimal dengan melakukan koordinasi, komunikasi dengan kelurahan, dengan desa yang ada di wilayah masing-masing sehingga kemudian dampak daripada kekeringan ini dapat kita minimalisir seminimal mungkin dan oleh karena itu dengan pancaroba seperti ini juga harus ada langkah antisipasi apa namanya penyakit-penyakit yang akan dimul nanti ini selalu akan dianticipasi sementara itu Kadis Kesehatan Provinsi NTB Nurhandini Eka Dewi menegaskan jika penyakit ISPA dan DBD sangat potensial terjadi pada musim pancaroba untuk itu masyarakat diharapkan untuk bisa menerekam hidup sehat dan bersih ISPA itu selalu ada di segalaan nomor satu ISPA karena dari kering menjadi panas kan dari panas menjadi hujan sekarang ini sepertinya ISPA bedanya kalau sekarang kita harus melindungi dengan masker dari debu kalau besok kita harus melindungi dengan payung dari hujan resikonya sama sekarang ISPA terjadi karena orang banyak menghirup debu besok kalau tidak dihindungi dirinya itu kena kehujanan itu ya Ridon TV 9 Mataram